Halo guys, ketemu lagi dengan aku Anzani, admin dari channel Sahabat Ilmu Buat kalian yang baru nonton video dari channel Sahabat Ilmu kita akan mengupas tuntas terkait dengan konsep dari matematika agar teman-teman tidak lagi merasa bingung, merasa susah apalagi pusing mengejarkan matematika karena kita akan kupas secara konsep yang benar-benar menarik, asik dan tentunya teman-teman tidak lagi takut belajar matematika dan jangan lupa kalau teman-teman suka video-video dari channel Sahabat Ilmu jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya dan juga support channel ini dengan mengklik tombol subscribe thank you, selamat menonton video kali ini kita akan mengupas tentang materi matematika SMA kelas 10 tentang pertidaksamaan linier oke guys, nah muncul pasti pertanyaan kayak gini sebenarnya apa sih pertidaksamaan linier itu dan apa sih kegunaannya setelah nanti kita mempelajarinya apa itu kita perlukan nggak sih di kehidupan sehari-hari oke, kita akan coba sharing ya nah, pertidaksamaan merupakan suatu bentuk kalimat matematis yang membuat tanda ada lebih dari, kurang dari, lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan nah, sementara itu, linier sendiri itu diartikan sebagai suatu bentuk aljabat dengan variable yang pangkat tertingginya adalah 1 nah, oke, kita akan langsung saja biar kalian nggak bingung-bingung gitu ya kita ke contoh penerapan dari pertidaksamaan liniernya nah, tapi sebelumnya kira-kira kalian tau nggak sih siapa penemu dari sistem persamaan linier ini teman-teman bisa pause dulu videonya dan silahkan tulis di kolom komentar dan nanti akan aku kasih tau jawabannya di video selanjutnya oke, untuk apa sih kita belajar persamaan linier ini dan apa penerapannya dalam kehidupan sehari-hari kita nah, karena keterbatasan kita dan mungkin kadang pembelajaran di sekolah dituntut oleh kurikulum sehingga lupa menyampaikan apa sih tujuan kita belajar materi matematika apa tujuan kita hanya dituntut untuk bisa menghitung aja membilang saja tentunya pasti tidak sih nah, sahabat ini akan berbagi matematika mulai dari akar sampai mungkin ya oke, kita panen gitu dan tentunya dengan konsep yang lebih menarik dan mudah dicerna oleh otak kita yuk, let's go persamaan linier ternyata bisa menjadi alat yang berguna untuk membandingkan mulai dari tingkat upah kalau misalkan teman-teman nantinya menjadi seorang pengusaha membuat prediksi tentang apa yang akan terjadi di masa depan dan lain-lain nah, sejarah dari sistem persamaan linier sendiri seperti apa sih? nah, dalam kehidupan sehari-hari sering kita hadapkan pada suatu masalah perhitungan yang melibatkan beberapa variable sebagai contoh, berapa sih harga minyak per liter jika yang diketahui adalah harga per tong? nah, ini mungkin kalian tahu ya ini biasanya kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki oleh teman-teman yang berkejipung di dunia usaha kayak misalkan usaha perminyakan nih kalian yang usahanya kayak misalkan pulakan kalian belinya harganya tuh per tong kira-kira biar teman-teman dapat untung harga aslinya tuh per liternya berapa nanti harga jualnya berapa atau mungkin berapa sih jumlah bahan bakar yang diperlukan untuk menempuh jarak tertentu dan sebagainya kalau misalkan memang kita umum gitu ya kita yang suka menggunakan kendaraan atau alat transportasi yang berbahan bakar misalkan minyak nah, kita harus bisa misalkan nih kita memperhitungkan antara jarak dan pengeluaran bahan bakar yang kita gunakan nah, permasalahan tersebut itu dapat diselesaikan dengan grafik atau mungkin dengan sistem persamaan linier namun akan lebih efisien jika kita menggunakan sistem persamaan linier karena ya tidak perlu menggambar grafik gitu penyelesaian masalah perhitungan menggunakan sistem persamaan linier sebenarnya bukan sesuatu yang baru sistem persamaan linier bahkan sudah digunakan sejak 4.000 tahun lalu atau sekitar ya 2.000 tahun sebelum masehi nah, sekarang bagaimana nih kita mulai mempelajarinya biasanya untuk kita memahami materi matematika kita harus paham dulu kan rumusnya baru mengaplikasinya ya, gak ada yang bilang salah sih tapi kenapa tidak gitu kita coba abaikan itu kita balikan gitu kita mulai dari memahami dulu persoalan sehari-hari terkait persamaan linier ini gitu karena sejatinya matematika itu lahir dari kehidupan sehari-hari dan yang tadinya hal-hal yang sederhana sampai dengan hal-hal yang kompleks jadi jangan kebalik ketika kita memahami hal dulu yang kompleks maka ya otomatis hal yang sederhana pun kita gak mau mikirin gitu karena udah kompleks duluan oke kita langsung ke contoh soal ya kayak gini contoh soal Pak Budi membeli sebidang tanah perkebunan berbentuk persegi panjang yang rencananya akan dibuatkan pagar di sepanjang sisi lahannya untuk membuat pagar Pak Budi harus tahu berapa panjang dan lebar dari lahannya tersebut nah ternyata penjual lahannya itu hanya ingat bahwa bagian lebar lahannya itu sepanjang 5 meter lebih pendek dari panjangnya dan yang dia ingat itu keliling lahannya adalah 50 meter berapa kira-kira ukuran panjang dan lebar dari pagar lahan yang akan dibuat oleh Pak Budi nah kalau misalkan kita lihat soal seperti ini ini benar-benar soal-soal yang ada di sekitar kita di kehidupan sehari-hari kita bisa menjawabnya sesuai dengan soal yang tadi ya merasakan soal maka diketahui dulu nah diketahui itu apa aja sih yang disebutkan tadi di soal nah untuk cara menyelesaikan soal seperti ini biasanya aku suka baca dari belakang dulu biasanya informasi-informasi yang memang penting itu biasanya dikecohkan dan disebutkan di belakang disini kita lihat nih dia sebutkan bahwa keliling lahan itu adalah 50 meter nah kita tulis nih keliling kelilingnya adalah 50 meter lanjut misalkan ukuran panjang tanah ukuran panjang tanah kita misalkan aja misalkan ukuran panjang tanah kita akan menggunakan variable banyak banget sih di media sosial sekarang berselewaran bahwa orang-orang banyak sih yang suka dengan matematika tapi setelah mereka berkecipung dengan nilai X, Y, dan Z maka udah lah pusing ya langsung mereka menyerah untuk belajar matematika sebenarnya gini X, Y, Z atau alfabet apapun itu dinamakan variable dimana sebenarnya itu digunakan untuk mempermudahkan tetapi pada kenyataannya ketika pembelajaran ternyata malah jadi menyulitkan gitu nah mungkin ini yang harus diperbaiki ada apa sih dengan pembelajaran ini nah makanya mudah-mudahan dengan video ini teman-teman yang masih mungkin ketinggalan di sekolah atau mungkin ada materi yang belum paham teman-teman bisa ulang-ulang untuk belajar dan paham oke kembali lagi kita harus misalkan karena gini tujuan kita memisalkan ini kalau misalkan kita ngerjain kayak gini ukuran panjang tanah kalau kita terus-terusan menulis kayak gini akan lama dan jadi jenuh juga gitu sebelum dapat isinya kita jenuh maka ukuran panjang tanah ini kita misalkan dengan huruf apasan dia boleh nah karena disini ada tanah kita misalkan aja T nih dari diambil dari kita tanah atau misalkan ukuran panjang tanah mau dari H juga boleh kita coba disini misalkan dengan T jadi T itu adalah ukuran panjang tanah kita singkat atau kita mau singkat misalkan ukuran panjang tanah jadi kupet T itu bisa ya nah untuk mempermudah jadi kita tulis T nya aja gitu nah ukuran panjang tanah ini kita misalkan T nah maka lebar lebar dari tanahnya kita tulis LT ya lebar tanah kayak gitu nah lebar tanah berarti ini yang ini kita tulis PT aja ya biar gak ketukar nah panjang tanah dan lebar tanah nah kita cermat ini di soal di soal disebutkan bahwa ternyata si penjualan itu hanya ingat bahwa bagian lebar lahannya itu panjangnya 5 meter lebih pendek dari panjang dari tanahnya ini nah berarti lebarnya itu panjang tanahnya karena dia lebih pendek 5 meter otomatis dikurangi 5 kayak gitu kayak gini bisa ya misalkan nih aku punya brush ini brush ya dan aku juga punya misalkan pulpen nah disini kelihatan kan yang brush ini itu lebih panjang daripada yang pulpen nah terus aku ngomong nih lebar pulpen itu ternyata 5 cm lebih pendek daripada panjang yang brush berarti kalau aku bilang panjang brush ini kalau dikurangi 5 cm akan sama kayak ini oke aku ulangi ya panjang brush ini kalau dikurangi 5 cm akan sama dengan lebar ini sama hanya kayak tanah ini gitu jadi lebar tanah ini itu sama dengan panjang tanahnya jika dikurangi 5 meter kenapa kita buat seperti ini karena kita akan mencari gitu lebar tanah sama panjang tanahnya ini berapa kayak gitu mudah-mudahan kalian paham ya kalau misalkan masih ada yang ditanyakan atau ada yang kurang paham teman-teman bisa tulis di kolom komentar oke nah next ya kita lanjut lagi disini nah karena disini kita lihat nih clue-nya ada apa ada keliling ada keliling nah maka yang ditanyakan kan adalah panjang tanah dan lebar tanahnya itu berapa nah untuk mengisinya nah tinggal kita cari lewat ini keliling keliling kita lihat disini bahwa bentuknya itu adalah persegi panjang dari manakah kita tahu dia persegi panjang karena kita lihat ini ada panjang tanah dan lebar tanah nah itu berbeda kalau misalkan persegi kan semua sisinya sama nah disini kita lihat lebar dan panjang itu tidak sama maka dia adalah persegi panjang terus kita lihat disini keliling kita tahu kita tahu bahwa keliling dari persegi panjang kita gambarkan ini disini ada persegi panjang nah untuk menghitung keliling kita tahu bahwa ada dua buah panjang sisi yang sama dan ada dua buah lebar yang sama makalah rumus dari ini kita tulis dua kali panjang artinya ada dua panjang atau gini dulu deh kita tambahkan semuanya panjang tambah panjang tambah lebar tambah lebar kayak gitu barulah kita tulis panjang tambah panjang berarti dua panjangnya ditambah lebar tambah lebar jadi dua lebar maka kelilingnya adalah dua kali panjang tambah dua kali lebar nah karena ini ada angka yang sama maka bisa kita kelompokkan dua itu kita simpan dulu dikali ini tulis lagi dua dikali panjang ditambah dua L itu dua kali lebar maka untuk menentukan keliling dari persegi panjang adalah dua kali panjang tambah lebar mudah-mudahan paham ya kita kembali lagi ke soal tadi berarti kita udah tahu bahwa kelilingnya itu dua kali panjang ditambah lebar nah sama dengan berapa tadi 50 meter nah untuk mencari panjang ditambah lebar kita lihat di sini ini adalah perkalian maka bisa kita istilahnya mungkin yang dipahami kalian itu adalah pindah ruang sebenarnya kita sederhanakan karena di pinggir atau di sisi kiri ada angka dua nah di sisi kanan gimana caranya nih di sisi kiri ini duanya hilang tinggal P sama L aja maka kita bagi dua kayak gitu oke aku pakai cara itu ya biar kalian paham jadi ini dua kali panjang tambah lebar sama dengan 50 M nah kita bagi semuanya dengan angka dua nah ini kan dua bagi dua satu tinggal 50 dibagi dua hasilnya 25 lima hai